Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali Kali ini bersama saya, Patricia Dalam Jurnal Edisi Minggu ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda Sekeping kepedulian bagi korban bencana Dan menuju kemajuan literasi Indonesia Intro Beberapa peristiwa kebakaran terjadi di Ibu Kota Jakarta Dalam kurun waktu lebih dari sebulan Bencana ini menimbulkan total kerugian yang cukup besar Tidak hanya harta benda dan rumah Namun juga korban jiwa Ratusan kepala keluarga harus mengungsi di tenda-tenda darurat Belajar dari bencana kebakaran tersebut Kita bisa mengambil hikmah Menghindari penyebabnya Tentu menjadi sikap yang paling bijak Di tengah situasi ini Walau tidak mudah Para korban berusaha mencari alasan Untuk tetap bersyukur Disinilah dukungan kita diperlukan Sesederhana apapun perhatian yang diberikan Sangat berarti Bagi mereka yang membutuhkan kepedulian Yang kecilnya tadi Ganggangganggang Sudah apa ya? Sisi Rumah yang hampir rata dengan tanah Menjadi pemandangan umum Yang dapat dijumpai di bekas lokasi kebakaran Sepanjang akhir Juli sampai akhir Agustus 2012 Terjadi beberapa kebakaran besar Di beberapa lokasi pemukiman di wilayah Jakarta Antara lain Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat Kebakaran yang melanda beberapa pemukiman umum ini Tentu saja menjadi bencana yang mendatangkan kepedihan Di hati para korban Tidak hanya korban harta benda Beberapa dari antara para korban Juga kehilangan anggota keluarganya yang masih kecil Yang tidak dapat diselamatkan dalam bencana tersebut Menurut hasil penelitian Laboratorium Polri Penyebab utama kebakaran Adalah hubungan arus pendek listrik Atau korsleting listrik Rata-rata peristiwa kebakaran terjadi antara waktu siang dan sore hari Angin yang cukup kencang menjadi faktor pemicu menyebarnya api dengan cepat Selain itu, letak pemukiman yang cukup padat Saling berdekatan satu sama lain Juga menjadi faktor pemicu lain yang membuat kebakaran menjadi luas Ini faktor human error Jadi karena di saya ini warga masyarakat kita Penduknya rumah ke rumah itu padat Penduk dengan hunian satu rumah bisa dihuni lebih dari 10 orang Seperti itu Sedangkan kondisi bangunan warga masyarakat kami Yaitu kebanyakan rata-rata bangunannya terbuat dari kayu yang mudah terbakar Terjadinya kebakaran ini karena disebabkan arus pendek Di setiap lokasi kebakaran Jumlah korban yang kehilangan rumah dan harta bendanya Rata-rata mencapai lebih dari 150 kepala keluarga Di kawasan padat penduduk di RT08 RW02 Kelurahan Pinangsia, Jakarta Barat misalnya Terdapat lebih dari 36 rumah dan 177 kepala keluarga yang menjadi korban Di Kampung Janis, Kecamatan Jembatan Hitam, Jakarta Barat 197 rumah dengan 270 kepala keluarga yang menjadi korban Sementara di wilayah Benhil, Kelurahan Karetengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Jumlah korbannya lebih dari 265 rumah dengan 519 kepala keluarga Di wilayah Kampung Jembatan, Cipinang Besar Selatan, Jati Negara, Jakarta Timur Lebih dari 125 kepala keluarga yang harus mengungsi Sedangkan di wilayah Pondok Bambu, Jakarta Timur Sekitar 100 bangunan dan 150 kepala keluarga Tidak dapat menempati rumah mereka yang hampir rata dengan tanah karena kebakaran Di RT 02, RW 02 ini ada 150 kakak Dari 150 kakak ini yang terbakar itu 100 kakak Nah dari 100 kakak ini, 20 adalah rumah permanen, rumah penduduk Dan sisanya itu 80 itu adalah bedeng atau bengkel-bengkel furniture Yang memang di dalamnya itu mereka membuat kerajinan-kerajinan Kayak bengkel, mebel, lemari dan lain-lain Untuk jumlah jiwa dalam aktivitas normal itu kurang lebih ada 400 jiwa Dari 150 kakak yang ada di RT 02 ini Jiwa manusia adalah hal yang paling berharga di atas segala benda dan harta Pada saat-saat bencana seperti ini Kesadaran yang utama akan pentingnya keselamatan keluarga dan sanak saudara Menjadi alasan pertama untuk tetap bersyukur di tengah situasi nestapa Ya cuman nyari anak saya aja itu Jadi gak sempat nyari ini, beresin barang-barang Gak sempat bawa barang-barang Yang kebawa cuman surat-surat sama TV Pakaian juga yang dipakai di badan doang Warsi adalah seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha menjahit dan memermak pakaian Suaminya seorang pedagang asongan serabutan Praktis, tulang punggung perekonomian keluarga yang tetap Bergantung pada usaha warsi sehari-hari saat menjahit dan memermak pakaian Kini, mesin jahit warsi sudah hilang tak berbekas dimakan api Ia masih belum memiliki kepastian pengganti usaha untuk mencari nafkah sehari-hari Sementara bagi Kosim dan Sutinah yang tinggal di wilayah Pondok Bambu, Jakarta Timur Rumah mereka hanya menyisakan bekas yang tak dapat dihuni lagi Selama ini, Kosim dan Sutinah hidup bersama tiga anak Satu menantu dan satu cucu perempuan Pria berusia 60 tahun ini bekerja sebagai tukang pengumpul limbah kayu bekas Bersama anak dan menantunya, mereka menjalankan usaha daur ulang limbah kayu bekas Selain kehilangan rumah, mereka juga kehilangan sebagian limbah kayunya Sebagian limbah kayu itu habis terbakar, sebagian lainnya dijarah orang Namun, di tengah situasi itu, Kosim tetap bersyukur Sudah musibah mu kata apa? Jadi ya, usaha yang lain kan, apa harus pakai modal gede Kalau ini kan yang penting kita sehat, bersyukur sama yang Terima kasih sama ngasihnya, bersyukur sama Allah Saya dapat rezeki dari Allah Ini juga sebetulnya kalau tidak masih dilindungi sama gue Ya aslinya ini habis ini semua Kita nggak bisa buat kekabul sih Semua titipan Allah Hanya bersyukur sewaktu kita lagi sehat, dapat rezeki Makan buat kita, buat anak-anak istri kita, cucu Kalau ada kelebihan misalnya Pas orang lagi kesusahan, minta tulung Saya tulungin Rasa syukur menyimpan kekuatan tersendiri Untuk tetap melangkah maju dalam suasana yang penuh tantangan dan kendala Walau tak bisa dipungkiri Bahwa luka dan duka memang ada Namun dengan keyakinan dan rasa syukur Seiring berjalannya waktu Mau tidak mau, kehidupan harus kembali dirajut Tetapi tentu saja mereka tidak bisa sendiri Butuh banyak uluran kasih untuk membalut banyak luka yang begitu besar Butuh banyak kepedulian yang dapat mendukung mereka kembali tegak berdiri Meneruskan kehidupan Sebagai pertolongan pertama Bantuan-bantuan masa darurat disampaikan beberapa pihak Dari pemerintah, khususnya suku dinas sosial dan kesehatan Tanggung jawab ditunjukkan dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian Penyediaan pangan dan logistik dan pengamanan Palang Merah Indonesia juga tidak tinggal diam menolong para korban Beberapa pihak lain juga turut membantu Baik itu perusahaan-perusahaan swasta Lembaga swadaya masyarakat Ataupun yayasan-yayasan amal sosial Setiap bencana Terutama karena kelalaian manusia Memang seperti nasi yang sudah menjadi bubur Namun dalam kondisi itu pun tetap masih ada harapan Kehadiran dan kepedulian terhadap sesama Mungkin tidak segera menyelesaikan persoalan yang ada Tetapi menjadi pemicu semangat yang penting Bagi orang yang sedang membutuhkan Seringkali uluran tangan kita mungkin terbatas Tetapi cinta kasih yang tersimpan Dalam sekecil apapun bentuk perhatian kita Menjadi bukti Bahwa masih ada yang peduli terhadap nasib mereka Sudahkah kita sungguh menghadirkan perhatian dan kepedulian kita Bagi mereka sesederhana apapun bentuknya? Bencana kebakaran di satu sisi Memberikan kita banyak pelajaran Tentang kehati-hatian Tentang menyelamatkan yang terpenting Tentang kehidupan di dunia ini yang tidak kekal Tentang harta yang adalah titipan ilahi Tentang roda hidup yang harus terus berjalan Tentang arti kehadiran dan perhatian Tentang suara hati Apakah kita mau ikut peduli Adalah baik bagi kita semua untuk dapat mematik hikmah dan pelajaran Dari peristiwa-peristiwa kebakaran ini Pada peringatan Hari Aksara Internasional tahun ini Indonesia menerima penghargaan dari Badan Pendidikan dan Kebudayaan PBB UNESCO Penghargaan itu diberikan tahun ini karena Indonesia dinilai berhasil dalam melakukan pemberatasan buta huruf Pada tahun 2003 Terdapat lebih dari 15 juta orang buta aksara di Indonesia Dalam kurun waktu 8 tahun Jumlah ini menyusut menjadi sekitar 6,73 juta orang Literasi dasar perlu diteruskan dengan literasi berkelanjutan Agar setiap orang dapat terus berkembang menuju hidup yang lebih baik Menurut data Badan Pendidikan Umum Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO Satu dari tujuh orang dewasa di dunia ini masih tergolong buta aksara Kebanyakan dari mereka yang buta aksara tinggal di negara-negara miskin atau berkembang Dan mayoritas dari jumlah itu adalah kaum perempuan Rendahnya tingkat melek aksara dapat mengakibatkan kemiskinan Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ketertinggalan, dan banyak lagi Aksara secara luas berhubungan erat dengan literasi Secara umum, budaya literasi artinya Membiasakan diri dalam kehidupan membaca dan menulis Untuk mengingatkan seluruh dunia tentang pentingnya budaya literasi ini UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai hari literasi internasional Tahun ini, program literasi terkait pemberantasan buta huruf di Indonesia Meraih penghargaan dari UNESCO Indonesia meraih satu dari dua penghargaan King Sejong Literacy Prize Karena dinilai cukup berhasil melawan buta huruf Pada tahun 2003, terdapat lebih dari 15 juta orang Indonesia Yang masih menderita buta huruf Sementara, data Badan Pusat Statistik BPS Tahun 2011 menunjukkan Jumlah penderita buta huruf berkurang menjadi lebih dari 6 juta orang Saya kira penghargaan itu sangat membanggakan Terutama merupakan suatu pengakuan Terhadap kerja keras pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Nah dari pihak pemerintah, kalau kita akui bahwa memang ada intrusi presiden Nah nomor 5 tahun 2006 Tentang gerakan percepatan penuntasan pemberantasan buta Aksara itu sendiri Nah ini membuat koordinasi setidaknya merupakan suatu Apa namanya Landasan hukum Bagi terciptanya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat Indonesia menerima penghargaan tersebut Untuk program peningkatan kualitas pendidikan literasi Melalui literasi kewirausahaan Budaya membaca Dan pelatihan para pendidik Program ini khususnya berkaitan dengan mengatasi buta Aksara Di kalangan orang dewasa Dan menjaga keberlangsungan budaya literasi di antara mereka Namun terkait dengan budaya baca Selain perhatian kepada kaum dewasa yang buta Aksara Literasi perlu ditanamkan sejak ini pada anak-anak Agar kedepannya budaya literasi menjadi budaya positif Yang dapat membentuk karakter bangsa Yang kita dirikan justru sebetulnya Di tengah kota Jakarta Di ibu kota yang sebetulnya akses ke Buku-buku itu sebetulnya jauh lebih mudah Cuman anak-anak sendiri Ternyata memang Mereka tidak punya budaya Untuk membaca gitu Itu juga merupakan salah satu alasan utama Kenapa kami mendirikan teman bacaan Jadi Anak-anak tidak terbiasa untuk membeli buku Karena keluarganya tidak membaca Manfaat TBM itu sangat banyak sekali Pertama Dari sisi pribadi kita Kita semakin Kalau ilmu kita ajarkan Kan kita juga akan semakin banyak Begitu ya Dapet ilmunya juga Ketika kita mengajarkan orang yang tidak bisa Malah sebetulnya ilmu akan bertambah pada kita Mengembangkan taman bacaan Membutuhkan komitmen Banyak kendala yang muncul Mulai dari memperkenalkan Mengajak masyarakat mengunjungi taman bacaan Meningkatkan budaya baca di berbagai kalangan Sampai pengelolaan internal taman bacaan sendiri Kita dana Diambil dari Kita dapatkan dari Swadaya Jadi Didapat dari berjualan merchandise Kita dapatkan dari Sumbangan buku dari teman-teman Dan Belum lagi yang harus membayar Sewa rumah Jadi memang Sangat sulit Itu dari membuat Taman bacaannya Nah Untuk membuat kegiatannya sendiri pun juga Kalau misalnya dilakukan secara mandiri Secara sendiri Itu juga tidak mudah Makanya kita selalu Bekerja dengan Cara berjejaring Selain secara teknis Dasar utama pendirian Dan pengelolaan Sebuah taman bacaan masyarakat Hendaklah berakar pada Suatu nilai dasar kecintaan Untuk mengembangkan diri Dan untuk berbagi Paling dasar adalah Jika ingin membuka Taman baca Tidak usah takut Tidak usah Berfikir Banyak Mencari buku dari mana Yang penting adalah Niat Dan komitmen Insya Allah Tuhan pasti Kalau untuk melakukan Hal-hal yang baik Pasti selalu ada jalan Apapun itu Itu salah satu Modal dasar Dari membuat Taman bacaan Bukan buku Bukan rak Bukan tempat Bukan anak-anak Tapi komitmen dulu Jadi Nah Ketika Ada teman-teman lain Yang ingin menirikan Taman bacaan Ya pertama sekali Saya yang bilang Adalah komitmen mereka Ya tanya lah Pada diri sendiri Untuk apa sih Kita melakukan ini Kemudian setelah itu Ya perbaharuinian Kalau misalnya Ada yang niat yang Kurang bagus ini Ya diluruskan lagi Ini lagi Terus Terus gitu ya Terus ya Bergabung lah Dengan komunitas TBM Kan ada forum TBM Ada forum TBM Tingkat kota Tingkat provinsi Tingkat nasional Ya berbaur lah Begitu ya Cari Apa namanya Ya berdiskusi Saling mengenal Kan kita pasti tahu Oh ada TBM yang bagus Ada TBM yang Bisa ini bisa itu Tinggal bagaimana Mengembangkan di TBM kita Agar lebih maju Dan mandiri tadi Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2006 Orang Indonesia Cenderung memilih Mendapatkan informasi Dengan cara Menonton televisi Atau mendengarkan radio Ketimbang membaca Kurang dari 25% Dari total jumlah penduduk Yang memilih cara membaca Untuk mendapatkan informasi baru Sejak zaman nenek moyang Bangsa kita memang cenderung Menyukai budaya lisan Namun kini Seiring dengan kemajuan teknologi Dan kesadaran berbudaya Dan untuk rekam sejarah Berbagai ilmu dan peristiwa Budaya baca tulis Perlu dikembangkan Melalui kesadaran literasi Berkelanjutan Sebab 95% Orang akan menerima materi itu Kalau dia bisa menulis 10% hanya mendengar Kira-kira 30% hanya melihat Kemudian dia mencoba Dan selama 50% membaca 95% kalau dia bisa Mencurahkan apa yang dalam ini Kedalam ini Mengembangkan minat baca Dengan konteks kolektif Jadi misalnya Di setiap kerumunan Setiap kampung Di setiap kumpulan Setiap organisasi Itu bagaimana bisa Mengembangkan Kegiatan-kegiatan pembelajaran Kegiatan-kegiatan yang terakses Kepada buku dan bahan bacaan Inisiatif-inisiatif masyarakat Dalam menciptakan gerakan literasi lokal Di wilayahnya masing-masing Menjadi salah satu kekuatan penggerak Terciptanya budaya literasi Kurangnya budaya baca kita Dibanding budaya lisan Menjadi tantangan tersendiri Padahal membaca Dapat meningkatkan taraf hidup Dan membentuk karakter manusia Menjadi lebih baik Ketika materi yang dibaca Sungguh dimengerti dan dipraktekan Ketika orang mengerti dan melakukan Ia akan punya kecenderungan Untuk berbagi ilmu lagi Melalui tulisan Dengan cara inilah Yaitu banyak membaca Dan kemudian saling berbagi dengan tulisan Budaya literasi Dapat berakar Dan karakter masyarakat terbentuk Dengan literasi berkelanjutan Kita semua diajak Untuk bergerak maju Menghidupkan manfaat baca tulis Dalam keseharian Untuk menciptakan Kondisi bangsa Yang lebih baik Bahwa dengan membaca Ilmu kita akan bertambah Ketika ilmu kita bertambah Kita punya wawasan yang baru Wawasannya lebih baik lagi Akhirnya masuk ke tingkat ekonomi Kita akan lebih baik Secara materi Karena kita punya wawasan Untuk kita mengembangkan hidup kita Jadi lebih baik Dalam keberadaan literasi Keberadaan bahan bacaan Yang akhirnya tidak cuma buku ya Mereka memakses misalnya Audio visual Buku Awas televisi Majalah Internet Dan segala macam Menginspirasikan mereka Untuk menjadi hidup mereka Lebih baik lagi Salih menunjukkan kasih dan kepedulian Dapat menjadi karakter bangsa Bila dipupuk secara tekun Mulai dari hal sederhana Mari jadikan hidup penuh makna Karena setiap peristiwa Mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran Atau kritik Silakan kirimkan email Ke journal.ai At Daaitv.co.id Atau melalui SMS Dengan format JDI Spasi nama saran Dan kritik Anda Lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559 Akhirnya saya Patricia Mewakili seluruh kerabat kerja jurnal Daai Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa